Berikut adalah sebuah laser pointer dan sebuah cermin datar. Jika seberkas laser diarahkan ke permukaan cermin dalam suatu ruangan, maka kita akan melihat berkas sinar dipantulkan dari cermin. Nah, sinar dari laser menuju cermin dikenal sebagai sinar datang. Sinar yang dipantulkan dari cermin dikenal sebagai sinar pantul. Garis putus-putus yang melalui titik berpotongan antara sinar datang dan sinar pantul, serta tegak lurus terhadap permukaan cermin dikenal sebagai garis normal. Untuk mempermudai identifikasi, asumsikan di sana terdapat titik A, B, B, dan N. Nah, garis AB merupakan sinar datang, garis BB merupakan sinar pantul, dan garis BN merupakan garis normal. Selain itu, sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal merupakan sudut datang. Sedangkan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal merupakan sudut pantul. Menggunakan istilah ini, kita akan menjelaskan hukum pemantulan. Pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Perhatikan koordinat kartesius 3 dimensi berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan cermin datar. Seperti sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong bidang SJ di titik B. Dari titik B dapat dilukis garis normal, sejajar dengan sumbuh Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Bukan seperti ini. Seperti ini. Atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan bidang dua dimensi berikut. Seperti sinar datang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbuh X di titik B. Dari titik B dapat dilukis garis normal, sejajar dengan sumbuh Y. Nah, sinar pantul akan membentuk sudut yang sama dengan sudut datang, terhadap garis normal. Bukan seperti ini. Atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Sekarang kita telah mengenal hukum pemantulan. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!